Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita dengerin baik-baik suara pada motor and make new nah ini suaranya seperti inilah suaranya sangat-sangat ngaur parah pakai parah banget-banget langkah pertama yang kita perlu bongkar yaitu pada bagian box filter yang ada di sebelah kiri nah di sebelah kiri ini ada baut 8 yaitu di bagian tonjokan tensioner atau dibilang tensioner lah nah ini kita bongkar dulu tensionernya nah penampakan tensionernya seperti ini kita kendorkan bautnya dan kita bongkar bautnya hanya dua nah nih perhatikan baik-baik nah ini tanpa kita setel di penyetelannya ini si tensioner nggak ada space sama sekali nah ini kemungkinan besar tensionernya nah yang bermasalah atau bisa dibilang rusak pada bagian perpegas tensionernya nah ini tensionernya kita setel-setel seperti ini dan dia nggak ada pernya sama sekali yang nggak ada tekanan sama sekali nah ini pernya copot pertensi tensionernya ya untuk kasus seperti ini bukan 12 di motor and make bukan hanya di motor enak aja tapi untuk tipe-tipe motor lain yang menggunakan tensioner pasti akan mengalami kehausan dan kerusakan seperti ini simak terus videonya step by stepnya jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa like dan subscribe nya nah kita udah siapin tensioner yang baru kita tetap menggunakan tepat asli Yamaha nah ini tensioner barunya seperti ini penampakannya nah nanti kita akan coba ganti tensionernya ini dengan yang baru karena tensioner ini kita akalin pun kayaknya kurang maksimal mendingan diganti karena tensioner ini harganya tidak relatif mahal harga untuk di daerah sini tensioner ini di kisaran harga seratus lima ribu nah kita sudah mendapatkan tensioner asli oke nah ini seperti ini dia kalau kita buka pernya langsung kenceng nah otomatis jadi dia akan menyesuaikan rantainya udah oke seperti ini nah untuk tensioner yang bagus tuh seperti ini ada spasenya bila dia diper sampai mentok tadi ada spasenya ada jaraknya yang enggak seperti yang sebelumnya ya oke langsung aja kita langsung ke tahap pemasangannya kita pentokin dulu setelannya oke setelannya sudah mentok full sekarang kita pasang aja langsung ke motornya ini kita mulutin langsung jangan lupa selanjutnya kita pasang karet penutup olinya ya biar si olinya enggak naik ke atas oke nah ini setelah selesai langsung kita kontak kita coba setel set mantap suaranya pun langsung berubah seratus persen enggak bikin kuping sakit lagi langsung normal oke nah begitu saja videonya cukup-cukup simpel semoga bisa dimengerti jangan lupa like dan subscribe-nya salam semakin di depan gas sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax